Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pesek ya teman-teman Nah ini di depan aku ada bawang merah, bawang putih, jagung, jantin ya Terus apa itu? Bawang bombay, paprika, tiga macam dan itu daging ya Nah ini daging mau apa aja bisa ya Mau ayam, mau sapi boleh juga ya Nah ini nanti mau jadi olahan apa sih mak Pesek ya Moga bermanfaat Nah ini teman-teman ya dagingnya aku potong memanjang ya Nah potong daging itu harus berlawanan ya teman-teman Jangan terlalu apa Jangan searah ya Kalau searah itu jadi alat ya Kita harus berlawanan Nah ini belum cukup lumer ya teman-teman Jadi enak diiris ya Biasanya kalau udah Ciping gitu ya Susah diiris ya Nah ini kebetulan Agak-agak lumer Masih belum ya Nah irinya jangan terlalu tipis Yang terlukan ira ya Terlalu kandel Terlalu tebel Nah kemudian aku iris seperti ini ya teman-teman Terlalu tebel Nah seperti ini ya teman-teman Nah kemudian aku kasih Saos tiram ya Saos tiram satu sendok aja ya Jangan terlalu banyak Kemudian ini aku kasih Satu sendok teh ya Kaji ya Kemudian gula sedikit Ini apa Benda rasa Perica Perica bubuk Dan sedikit minyak ya teman-teman Ini minyaknya kira-kira 2 sendok ya Biar enggak lengket Nah kemudian Kita aduk-aduk ya teman-teman Nah sebelum langkah selanjutnya Ini kita diamkan Selama kita potong-potong Bahan yang lainnya ya Nah ini Aku potong-potong Nah ini pertama bumbu ya Bumbu bawang putih Sama bawang merah Kita tiba tiba-tiba Pasarai merah Kita tiba-tiba Kasih Masuk Pukul Kasih Sant Kasih Masuk Nah, kita sisihkan di sini ya Kemudian ini janteng ya Nah, aku pakai Diris sebagi dua aja ya Kemudian bawang gompa Kemudian ini Ini sisanya Fabrika kemarin Busa ya Kulkas Nah, usahkan seperti Bagi-bagi ya teman-teman Kita kiris lebih panjang Bagi-bagi ya Nah, seperti ini ya teman-teman Terus kita masak Nah, ini ya teman-teman Nah, aku masukkan mùi nha Bawang putih bawang nha Bawang putih bawang nha Nah, kita tumis sampai Bawang ya Nah, kemudian kita masukkan Gajinya Nah, kalau gajinya setengah matah Kita masukkan Bawang nha Nah, kemudian kita masukkan Bawang nha Bawang nha Kita tambah air sedikit aja ya Nah, kemudian kita tambahkan sedikit Bila Bawang nha Bawang nha Nah, dikasih Bawang nha Bawang nha Bawang nha Alpini Ini pakai kecap asin aja ya Nah, asinnya seperti ini ya teman-teman Bawang nha Bawang nha Mungkin kita masukkan bahan segerang Ini sudah cukup muka biasa Kemudian kita masukkan daun bawang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.